Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menceritakan kisah negeri Sodom Berabad-abad sebelum masehi 12 sekelompok manusia Yang gemar melakukan perbuatan mistah Para prianya merupakan gay atau hemoseksual Dan wanitanya sama seperti itu Atau bisa dibilang lesbian Padahal tak pernah ada sebelumnya umat manusia Yang melakukan perbuatan keji tersebut Mereka merupakan bangsa Sodom Mereka merupakan bangsa Sodom Salah satu kaum Arab kuno yang dihancurkan oleh Allah SWT Dan tak lagi Tertinggal satu pun keturunannya Begitu banyak kisah Para pengingkar agama yang berair dengan azab Dan azab Allah SWT Tapi sebelum azab Begitu dijatuhkan tentu Tentu Umat bandel tersebut Menjalani kehidupan yang nyaman Versi mereka Tak ada seorang pun yang menyangka Besok harinya mereka Akan binasa Tentu saja Tentu saja Allah SWT 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 Tapi seluruh negeri Tentu saja Allah SWT Tentu saja Allah SWT Bangsa Sodom pun kemudian dibuat murkah Karena Susang putusan Putusan terang-terangan melawan Kebiasaan warga Melakukan homoseksual Menanggapi kedatangan lut Mereka pun tak acu Ucap lut Ucap lut Bagai angin lalu Lut dianggap tak waras Karena mengusik Kehidupan Mereka Meski demikian Nabi Allah Tak putus azah Ia terus mengajak mereka Kembali pada agama Allah Dan Apa jawaban Kaun Sodom Tentu saja mereka menolaknya Secara mentah-mentah Allah Naksud telah menguasai Setiap jiwa mereka Bukan menerima Pelajaran Bukan menerima Mereka justru mengancang Putusan Allah tersebut Dan berkata Hai lut Jika kau tidak berhenti Kau akan termasuk orang-orang Orang-orang yang terusir Ancam warga Sodom Dengan sabar Lut hanya menimpali Suh menimpalinya Dan berkata Suh aku benci Pada perbuatan kalian Semakin Lut menyampaikan dakwah Semakin enggan Mereka Bertaubat Dari Kemukaran Mereka Begitu Mereka Begitu Enggan Meninggalkan Kejahatan Homoseksual Mereka Mereka tak mampu Menghentikan Kekerasan Penyelesaan Memperampokan Penganiayaan Pada Para Musafir Tak ada penghormatan Sedikitpun pada Lut Mereka justru menantang Asap Yang diancam Pada mereka Datanglah Kepada Dan mereka Pernah berkata Datangkanlah Kepada Kami Asap Allah Jika Kamu Termasuk Orang-orang Yang benar Ujar Ujar Mereka Suatu hari Allah memutus Tiga Malaikat Untuk Menyamar Menjadi Pria Yang Sangat Tampan Dan Berkongkesona Mereka Menuju Sungai Dimana Putri Lut Tengah Mengambil Air Dan Malaikat itu Berkata Bertanya Kepada Putri Lut Wahai Adakah Tempat Istirahat Di Sekitar Sini Ujar Salah Satu Malikat Bertanya Pada Putri Lut Melihat Wajah Yang Sangat Luar Biasa Putri Mewakili Wajah Yang Sangat Luar Biasa Putri Lut Ketakutan Mereka Akan Dilukai Warga Jika Memasuki Negeri Sodom Dan Putri Lut Berkata Kepada Malaikat tersebut Tunggulah Disini Aku Memberi Tunggulah Tunggulah Merasa Ketakutan Jika Warganya Mengetahui Maka Akan Terjadi Hal Buruk Pada Tamu Tersebut Ia Sangat Gelisah Karena Merasa Tak Akan Mampu Melindungi Tamunya Dan Malaikat itu Berkata Janganlah Kamu Takut Jangan Pula Usah Jangan Pula Susah Sesungguhnya Sesungguhnya Kami Akan Menyelamatkan Kamu Dan Pengikut Pengikut Kecuali Istrimu Dia Adalah Termasuk Orang Orang Yang Dibinasakan Mendengarnya Tahulah Lut Bahwa Tamunya Merupakan Jilmaan Dari Malikat Allah Dengan Diam-diam Istri Lut Meng Gambarkan Tamu Misterius Tersebut Kepada Warga Sodom Padahal Lut Telah Berpesan Pada Istri Pada Istrinya Dan Putrinya Untuk Merahsiakan Tamu Tersebut Tapi Wanita Tapi Istri Nabi Bukanlah Jaminan Bagi Seorang Nabi Eh Istri Nabi Bukanlah Jaminan Bagi Seorang Wanita Menjadi Beriman Dan Bertakwa Maka Berkumpul Dan Sesudah Istri Lut Bercerita Kepada Warga Dan Warga Sodom Berkumpul Mengerumuni Warga Sodom Atau Bisa Disebut Dengan Pia Pia Yang Jai Tersebut Berkumpul Mengerumuni Tempat Tiga Lut Dan Mereka Punding Menyaksikan Dan Menikmati Ketampanan Tamu Tersebut Atau Ketampanan Maliga Tersebut Dan Lut Pun Berkata Kepada Warga Sesungguhnya Mereka Adalah Tamuku Jangan Kalian Membuatku Malu Bertakwalah Kepada Allah Dan Janganlah Kamu Membuat Aku Terhina Melihat Warga Mengepung Rumahnya Dan Salah Satu Dari Mereka Berkata Dan Bukanlah Kami telah Melarangmu Dari Melindungi Manusia Kata Lut Inilah Putri Putriku Kawinlah Dengan Mereka Jika Kamu Hendak Berbuat Secara Halal Kata Lut Tapi Warga Tetap Keras Kepala Mereka Menerobos Masuk Rumah Lut Karena Hawa Nafsu Tapi Dengan Tapi Dengan Penguasaan Allah Mereka Mereka Tak Mampu Melihat Para Malekat Berwujud Manusia Tampan Tersebut Tiba-tiba Saja Mereka Tak Mampu Melihat Lut Pun Tak Peduli Dan Warga Terlangkak Tersebut Ia Ia Segera Bergegas Meninggalkan Negeri Sodom Bersama Keluarganya Malekat Berpesan Pergilah Kamu Di Akhir Malam Dengan Membawa Keluargamu Dan Ikutlah Mereka Dari Belakang Dan Janganlah Mereka Menoleh Ke Belakang Dan Teruskanlah Perjalanan Ketempat Yang Diperintahkan Kepadamu Kata Keputusan Tersebut Terakhir Kali Maka Keluarlah Lut Dari Negeri Sodom Bersama Istri Dua Istrinya Dan Dua Putrinya Tengah Malam Mereka Bergegas Dan Lut Pun Tak Menoleh Sedikit Kur Dan Mengikuti Perintah Tapi Istri Lut Dengan Penasarannya Selalu Menoleh Ke Belakang Tak Mendengarkan Perintah Tersebut Saat Lut Dan Istrinya Saat Lut Dan Putrin Dan Saat Lut Dan Putrinya Sampai Di Bukit Yang Cukup Jauh Dari Sodom Saat Itulah Terdengar Suara Bumi Dan Langit Seakan Melampiaskan Kemarahannya Kepada Negeri Tersebut Bumi Menggoncang Ba Menggoncang Membalikan Kota Sodom Hingga Membinasakan Seluruh Warga Sodom Tak terkecuali Istri Lut Yang Membangkakan Cur Sudah Kota Parah Melakukan Maksiat Cukup Sampai Disitu Kisah Saya Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Janganlah Berbuat Maksiat Janganlah Mengikari Allah Janganlah Selalu Membuat Masalah Kisah Tentang Bangsa Sodom Tersebut Sangat Terkenal Tak Hanya Di Kalangan Muslim Tapi Juga Kristiani Dan Yahudi Dalam Al-Quran Kisah Tersebut Banyak Disebut Dalam Di Beberapa Surat Yakni Al-Ankabul Ayat 28 Sampai 35 Dan Surat Al-Raaf Ayat 80 Sampai 82 Sampai Disini Kisah Kisah Nanti Sodom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh